Pemirsa tahun 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi menambahkan Kabupaten Kerinci sebagai wilayah yang masuk dalam perhitungan inflasi selain kota Jambi dan Bungo. Disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibio, usai rilis berita resmi statistik, BPS menambahkan Kabupaten Kerinci sebagai wilayah yang masuk dalam perhitungan inflasi pada Kamis 1 Februari 2024. Menurut Agus, maksudnya Kabupaten Kerinci dalam perhitungan inflasi Provinsi Jambi diharapkan akan mewakili wilayah kabupaten atau pedesaan di Provinsi Jambi, sehingga data yang dihasilkan lebih representatif. 2024, kami menambahkan satu wilayah pengamatan di luar Kamudan Jambi, yaitu Kabupaten Kerinci. Nah sebenarnya filosofinya adalah Kabupaten Kerinci itu akan mewakili dari kabupaten yang simpatnya produsen ini, atau simpatnya dalam nanda kutip bukan wilayah perkotaan. Jadi inflasi yang dihasilkan di Provinsi Jambi itu lebih representatif karena mewakili wilayah perkotaan dan perhitungan. Harapannya sepertinya. Terkait tertingginya inflasi Kerinci pada Januari 2024 yang dirilis BPS, salah satunya disumbang oleh komunitas beras yang mengalami kendala dalam pendistribusian karena kondisi banjir yang dialami Kerinci. Dalam hal ini dijelaskannya, Kerinci sebagai penghasil beras, namun ketika komunitas beras tersebut tidak sampai ke pasar, maka terjadi perubahan harga pada tingkat pedagang. Untuk diketahui, inflasi year-on-year masing-masing Kabupaten Kerinci sebesar 4,47% dengan IHK 106,65, Muara Bungo sebesar 2,42% dengan IHK 104,89 dan Kota Jambi sebesar 2,65% dengan IHK sebesar 105,85. Linaliska, Jek TV, laporkan.